Halo sahabat sosial pener ID, salam bahagia semua, perkenalkan saya Kak Yus, di kesempatan ini kali ini saya mengajak kakak bunda dan ayanda untuk lebih mengenal jauh mengenai kecedasan emosi anak. Halo juga Kak Yus, saya Sosyu, senang sekali saya bisa belajar mengenai kecedasan emosi anak. Oh ya Kak Yus, Sosyu mau tanya ini, apakah kecedasan emosi anak itu ya Kak? Kecedasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Serta kemampuan memotivasi diri, berempati, dan membangun hubungan dengan orang lain. Kecedasan emosi itu juga berhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menjadikannya tolak ukur atau pedoman dalam menentukan pikiran dan tindakan. Kecedasan emosi merupakan faktor terpenting dalam kematangan dan pembentukan anak di masa depan. Keluarga merupakan faktor terpenting juga dalam membantu pembentukan kecedasan emosi anak. Keluarga merupakan kecedasan emosi juga merupakan salah satu komponen kecedasan yang memiliki peran yang sama pentingnya dengan berbagai bentuk kecedasan lainnya. Seperti kecedasan kognitif, kecedasan spiritual, dan yang lainnya. Kak Yus, emang ada beberapa faktor apa saja sih yang mempengaruhi kecedasan emosi anak? Syusyut jadi penasaran. Taukah kakak, bunda, dan ayanda bahwa kecedasan emosi anak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor? Yaitu faktor keluarga, faktor hubungan pribadi, hubungan dengan kelompok, lingkungan, dan hubungan dengan teman sebaya. Keluarga merupakan lingkungan dasar dalam kehidupan. Seorang anak akan mendapat pembimbingan serta pendidikan dari keluarga. Keluarga merupakan fungsi terpenting dalam kehidupan untuk membentuk karakter seorang anak. Orang tua, khususnya ibu, memegang peranan penting dalam hal tersebut, di mana seorang ibu lebih berperan dalam mendidik anak. Kedekatan seorang anak dengan ibunya sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hubungan komunikasi yang baik antara anak dan ibu dapat membantu anak tumbuh secara baik. Karena itu hal yang baik untuk kakak, bunda, dan ayah anda mengetahuinya. Mengapa? Karena adik atau ananda kalian mengalami perubahan penting dalam perkembangan emosi tanah-tanah media dan akhir, yaitu kemampuan mereka untuk memahami emosi. Misalnya, anak-anak di sekolah dasar mengembangkan peningkatan kemampuan untuk memahami emosi yang kompleks, seperti kebanggaan dan rasa malu. Peningkatan terhadap pemahaman emosi, bahwa bisa saja emosi yang berbeda dirasakan dalam situasi yang sama secara bersamaan. Misalnya, seorang anak baru menyadari dalam mencapai sesuatu akan diliputi oleh rasa cemas dan bahagia. Peningkatan kecenderungan untuk mempertimbangkan kejadian yang menyebabkan emosi tertentu. Misalnya, anak mengetahui bahwa kesedihan hari ini disebabkan oleh kepindahan teman terdekatnya ke luar kota atau mungkin pindah sekolah. Kemampuan untuk mengalihkan perasaan atau emosi tertentu. Misalnya, anak akan lebih mampu mengelola emosi. Semakin baik lagi, seperti mengatasi kesedihan dengan melakukan hal yang membahagiakan. Kak Yus, emang ada beberapa hal ya yang mendasari kejadian emosi anak? Apa aja itu ya, Kak Yus? Kita kok jadi tertarik untuk belajar? Ya kan, Bunda, Ayanda, dan kakak-kakak semuanya? Kakak, Bunda, dan Ayanda, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang apa saja yang mendasari kecerdasan emosi. Yang pertama, mengenali emosi diri. Di mana, individu mampu mengenali emosi diri dalam suatu situasi dan mampu mengendalikan emosi tersebut secara baik. Individu memiliki kesadaran diri untuk dapat memahami keterkaitan apa yang sedang terjadi. Mengapa emosi itu muncul? Dan, bagaimana mengelola emosi tersebut? Agar dapat menjadi pedoman menentukan pilihan dan perilaku. Yang kedua, mengelola emosi. Di mana kemampuan diri sendiri dalam hal mengatur dorongan positif. Pengaturan diri juga berproses di mana individu mengelola perasaan dan emosinya. Sehingga dapat terbebas dari tekanan emosi. Yang terakhir adalah memotivasi diri. Yang merupakan penggunaan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran. Membantu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif. Serta mampu bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Nah, sahabat social partner ID, pada kesempatan ini kakak, bunda, dan ayanda telah lebih mengenal mengenai kecerdasan emosi anak. Tetap selalu ikutin video kita selanjutnya dalam seri kecerdasan emosi anak. Bagaimana kita membuat kecerdasan emosi anak jauh-jauh lebih berkembang secara maksimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wah, terima kasih ya kak Yus atas penjelasannya. Kita kok jadi gak sabar untuk melihat kelanjutan dari video seri mengenai kecerdasan emosi anak. Ditunggu untuk video selanjutnya ya kak Yus. Nah, ayah, bunda, kakak semua, sobat social partner ID, terus bersama social untuk video seri selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.